Intro Memperingati hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Pimpinan Cabang LDII Kecamatan Badas menyelenggarakan pelatihan Tata Boga pada Minggu 21 Agustus 2022. Pelatihan dilakukan di Komplek Masjid Nasrullah, Sumber Agung Kerecek. Pelatihan yang melibatkan 40 wanita LDII tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketua PC LDII Kecamatan Badas, Edith Sucipto mengatakan program LDII Kecamatan Badas, khususnya wanita LDII, sinkron dengan program kecamatan. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Badas, Lina Masuda, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PC LDII Kecamatan Badas. Menurutnya, acara untuk pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial sangat bagus untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dan meningkatkan gizi anak maupun warga LDII secara keseluruhan. Mungkin untuk perempuan berikutnya, untuk pengelolaan kue-kue bisa kami koordinasikan dengan dinas kooperasi dan NKM atau jika LDII menginginkan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan potensi yang ada, nanti bisa kami koordinasikan dengan dinasinya terkait. Lina berharap ada evaluasi yang dilakukan LDII usai terselenggaranya acara, sehingga dapat membantu perekonomian warga. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.